Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrari Eterna, kita akan ngomongin tentang Eterna di video kali ini Ini lama banget terbengkalai mobil sejak menjadi The Champion dari Road Party 100 Juta Challenge Ada beberapa hal dilakukan, tapi belum banyak yang dilakukan ke mobil ini Tadinya mobil ini mau direstorasi, mau dirapihin semua catnya Jadi bener-bener kayak baru lagi Tapi Om Mobi itu kan ngajak kita bikin Eterna Challenge Nah Eterna Challenge siapa tau menyiksa bodi atau nanti bisa serempetan lagi atau bisa rusak lagi Nah nanti aja deh direstorasinya sekalian sebelum Eterna Challenge Tapi sudah ada beberapa hal yang diperbaiki di mobil ini Utamanya adalah mesin yang tadinya ada bocor-bocor oli itu sekarang kebocorannya Sealantnya dan packing-packingnya itu udah diganti Power steering yang tadinya bocor udah nggak bocor Kemudian AC yang tadinya nggak dingin sekarang ACnya udah dingin Udah dibenerin dan hari ini kita akan mengganti sesuatu yang udah lama pengen saya ganti Yaitu velg dan bannya Ini velgnya bawaannya ini velg 17 Tapi ini bukan aslinya ya Aslinya malah cuma 15 Kalau nggak salah ini velg aftermarket Dari awal nggak begitu suka dengan bentuknya Dan hari ini kita ganti Untuk persiapan juga Eterna Challenge Dan kalau misalnya velgnya udah ganteng Bannya udah oke Velgnya kuat Itu model yang lebih kuat buat ke Eterna Challenge nanti Dan nanti kalau misalnya udah selesai mau direstorasikan Kalau velgnya udah ganteng begitu keluar dari bengkel cat tuh keren gitu kelihatannya Oke Let's go Ini interior juga masih belum diberesin Tapi kalau mesin Dengerin dong Uh tokcer banget mesinnya Ini mesinnya masih sehat Bener-bener sehat Let's go Saya udah janjian ketemu Om Mobi disana Om Mobi juga bawa Eterna nya Jadi sekalian Eterna ini akan ketemu calon rivalnya di Tokoban Udah lama banget nggak nyetir Eterna? Soalnya abis selesai 100 juta challenge tuh langsung saya taruh di bengkelnya Takwa di Garden Speed Udah abis itu cuman dibenerin Di maintain Tapi nggak pernah dipake Ini mobil Dalemnya udah jelek Tapi ini mesinnya masih siem banget Kaki-kaki belum ada bunyi loh Padahal ini mobil Sudah melewati banyak sekali siksaan Dari mulai lewat tempat yang rusak ya Lewat jalur off-road yang rusak Ditabrak rituan Terus jay turn Terus melakukan akselerasi sampe red line Jadi bener-bener semua siksaan ini sudah dilalui Tapi ini mobil emang tangguh sekali Bener-bener ya kuat sekali ini mobil Jadi memang mobil ini udah jelek dari pertama kali dibeli Pada saat 100 juta challenge Tapi begitu udah disiksa Nggak tambah rusak mobilnya aja gitu-gitu aja Tenaga masih enak banget loh nih Enak banget tenaga nih Oke kita udah sampe nih di tempatnya di Bravo Motorsport Di daerah sawah besar nih ya Di sini udah janjian sama Om Mobi tapi Astaga Lihat-lihat itu Manja banget Ditowing mobilnya ditowing Kelakuan kelakuan Apa-apaan mobil masih ditowing masih di Jakarta juga ini Apa itu yang jatuh? Apa itu yang jatuh? Alas kakinya Aduh masih mending mobil saya ya enggak? Walaupun udah lecet Udah Udah penyok-penyok Tapi masih distil sendiri Om Mobinya mana ini Ki? Nggak tahu tuh Om Kayaknya baru jalan ya Om Mobinya baru jalan? Kayaknya Ini kenapa ditowing? Takut mogok Takut mogok Yang ini enggak takut mogok Dia datang akhirnya Dia naik Fortuner-nya dia Nggak mau dia naik ini Karena dia tahu Ini bakal mogok Akan menyusahkan dia gitu Kenapa ditowing? Kenapa ditowing? Oh biar bersih? Biar bersih apaan? Nggak bisa jalan Ini mobil nggak bisa jalan Ini mobil tuh mulus banget ya Oke Mulus banget Daripada nanti kecipratan hujan-hujan Nggak mulus-mulus juga Lihat nih Velg udah baret-baret semua Velgnya juga Gini loh nih Makanya ke sini Sengaja Karena velgnya udah mulai baret-baret Kita mau restoransi velg ini Dicopot dulu Ganti velg lain Sekalian mau ngubah gayanya Ngubah gaya Mobil ini menjadi lebih Pasti nggak bisa jalan Pasti takut rusak Boros Mungkin mesinnya takut Overheat Iya kan? Nggak 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 Cemen banget Gimana mau challenge Masih ini Yang gampang aja di towing Ini dong Badak ini Disetir sendiri Enggak nggak basah Lihat tuh AC-nya udah dingin Ini AC-nya lagi rusak AC- Ah AC-nya rusak kita Di akuin Yaudah Ayo Kita pilih Peleknya Kita temuin orang HSR-nya dulu Kita ini Jadi rencananya Itu Mau mengadakan Eterna Challenge Kalau Ya ada beberapa syarat Ada beberapa syarat Ada beberapa syarat Ada sponsornya untuk hadiah Oke Ini sama-sama ya Cuma kita ngerusakin mobil Pertama sponsor Untuk hadiah Kedua Sponsor Untuk produksi Iya Dan ketiga Adalah Sponsor Untuk Satu lagi sponsor Untuk pembubaran panitia Kan kita bikin panitia Waktu itu kan Waktu challenge Setelah selesai Kan kita harus ada Pembubaran panitia Rasanya kayak bukan Road party gitu nih Maksudnya kan panitia Kita-kita doang Pokoknya cuma itu Tiga syaratnya Jadi kita lagi tunggu Pembubaran panitia Tapi Sebelum mulai challenge-nya Kita juga udah mulai Siap-siap Velg ini Aduh Gatau ini velg Dapet begitu Kak gini Challenge-nya itu Melibatkan Tanah-tanah juga Iya Kita tidak bisa pakai Ban yang seperti ini Oke Dan tidak bisa Tentunya jelas Tidak bisa pakai ban seperti itu Kecuali dipaksa Dimana ban ini Di setiap ban yang mereknya beda Di setiap sisinya Logonya beda semua Setiap sisinya mereknya beda Bagus Oke kita sekarang Pilih velg Oke Ini Bareng sama Aldi Kita pilih velgnya dulu Di Jangan nyontek Buat F1 0 apa Ini mirip kayak yang di ini Mirip kayak yang di race Iya kan race kayak gini kan Iya Persis Ini mirip kayak gini kan Tidak bisa pakai gini kan Ini mirip kayak gini kan ini juga cakep ini ada dua warna nih cakep dua-duanya ini juga lucu coba ini 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 kita lihat mana yang paling pas sama mobil 90s itu nah Omobi dia ternyata begitu pasang velg dia cari velg 15 karena dia langsung pasang ban ini nih ban gravel nih ban rally tapi saya ada ban rally tapi disembunyiin dulu itu nanti jadi ini saya benar-benar pakai saya cari velgnya ini buat di asfal dulu saya udah punya ban sport karena kita gak tau nanti challenge nya lebih cocok pakai ban sport atau ban rally seperti ini jadi saya pilih yang velg 17 inci jadi si Omobi langsung dipasangin ban pacul ban gravel nah kalau gue beda set ban paculnya semua itu udah ada di bengkel garden speed itu ban udah sama velg udah 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 itu yang nanti gue pasang kalau misalnya challenge nya itu di tanah oke jadi sekarang disini gue mau mempercantik eterna gue karena rencananya abis abis challenge itu mau di restorasi bener restorasi bener makanya gue bisa lebih gede omobi 15 kan 15 gue 17 ini gue ada naksir beberapa beberapa tipe soalnya gue ada bengkel yang turun rally dia kan gak ada bener jadi kemungkinan menangnya omobi kan iya tapi mobil dia kenceng loh iya lah gak bisa jalan aja lihat tuh di towing iya itu karena sayang mungkin ini ini Aldi hampir pingsan by the way sama asap kenal pot nya lumayan lumayan apa bensin nya over oke ini original design original design ini HSR Minas HSR Minas oh Minas sama kayak ini daerah di Pekanbaru ya di yes betul kan baru ada Pekanbaru ya karena memang kalau file file kita itu rata-rata emang diambil dari nama-nama kota di Indonesia oh karena buatan Indonesia iya karena brand lokal iya brand lokal iya iya ini HSR Minas HSR Minas sama ada satu lagi yang gue suka ini ini HSR apa ini HSR apa ini ini Revo Revo ini juga Revo cuma beda warna ini gue suka modelnya dan ini pas banget nih buat mobil 90s juga nih gue pengen dua-duanya dicoba karena satu kan gun metal satu hitam oke siap nanti kita coba fitting dulu ya oke kalau mau fitur lama gak perlu dijelasin ya udah hafal ya soalnya kalau di HSR kita bebas fitting mau berapa pelak aja bebas mereka gak akan komplain oh yes bukan cuma buat gue kan buat semua orang kan gak akan komplain boleh kan coba fitting pokoknya sampai yang kita serak baru abis itu baru bayar baru bayar kalau gak serak pindah pindah toko maksudnya tapi HSR juga hahaha sama ini bagaimana mas iya ini nih gue pengen ini HSR apa ini kanoman HSR kanoman 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 itu toko pewayangan tuh itu kanoman kanoman ini tempat di Cirebon nih kanoman nih bener kalau tempat di Cirebon bener kanoman iya oke deh wah saya juga 4 itu aja 4 itu karena cuma 4 bannya ya tapi kan kalau di HSR ya bar fitting berapa aja iya 4 dulu 4 dulu oke 17 inch semua ada 17 inch 17 inch semua oh iya sama satu lagi saya mau install ini pelak yang sangat menarik disini oh iya bener banget boleh dibuka gak boleh dong ini adalah HSR FE01 betul yang saya pakai di Miata yang di Miata itu kan satu-satunya di dunia dan sampai sekarang juga masih jadi satu-satunya di dunia karena ukurannya 18 inch tapi yang disini ini HSR FE01 yang 17 inch ya 17 yang versinya casting versinya casting kalau punya saya Forge yang Forge dan itu ring 18 the one and only nah jadi kalau buat anda yang ingin velg 17 inch dengan desain yang sama seperti yang di Miata saya itu adalah hasil desain Rian Givari Rian Givari juaranya itu juara dari ribuan yang masuk desain ya ribuan desain masuk ribuan desain yang masuk nah ini sekarang HSR menjual yang 17 inch ya 17 inch sama berapa inch sementara baru 17 aja boleh lihat boleh dong kita bukain dulu ini kebetulan ada 5 warna ada 5 warna ada 5 warna ini yang warna wah fresh from the oven ini bener-bener baru dateng tadi malem belum dibuka belum dibuka sama sekali ya belum dibuka sama sekali kita lihat aja wah ini yang warna chrome nya two tone two tone iya widih disini juga ada inisial nama saya juga jadi bener-bener desainnya sama persis sama persis sama persis ini PCD400 yes ini keren banget kalo di mobil anda semua dan ini 17 inch dan warnanya bisa pilih langsung hubungi dealer HSR terdekat anda ini udah dijual untuk umum ya udah oke yang 18 inch Ford emang cuma satu-satunya tapi yang casting 17 inch anda bisa beli nah ini kita unboxing tadi jadi ada beberapa warna ya ada yang silver polos ada yang two tone ada yang hitam glossy ada yang hitam doff dan PCD nya juga ada beberapa alternatif ini barang baru banget dateng dari pabrik jadi ini bahkan belum dimasukin di display tapi kalo temen-temen udah nonton video ini kemungkinan besar ini barang sudah ada di display di outlet-outlet HSR ini dia nih koleksinya nah ini baru dikasih tau Aldi ternyata salah satu pilihan saya itu untuk 6 baut ya Di ya iya babang 6 kalau gitu mau ganti gak? hehehe ini ada yang 414 gak? kita cek dulu wah ringan loh ringan ya? coba aja ini 400 tapi ada yang 414 tapi kayaknya warna ini deh yang mana? ini kayaknya warna itu? ini 400 juga ini itu ya 400 ini paling sebenernya suka yang hitam dong ini cuman gak tersedia PCD nya yaudah kita coba yang two tone deh apa sih itu? ih pertama kalinya HSR FE01 mau dicoba di mobil lain bener yaudah sama ini ya bro, sama ini satu bro nah ini untuk bannya kita pake ban terbaru dari Dunlop Dunlop di Redza DZ102 jadi ini ban yang udah saya tes sendiri ini ban sporty tapi masih nyaman jadi dia gripnya bagus stability nya bagus tapi noise nya juga sangat kecil kayaknya pas buat di Eterna Eterna itu kan itu sedan yang sporty tapi tetap mengedepankan kenyamanan dulu tuh Eterna itu dibeli sama bos-bos bos-bos yang pengen mobil yang nyaman tapi kenceng nah itu Eterna nah ini pas banget bannya di Redza DZ102 dari Dunlop ini kayaknya lihat kelakuannya gara-gara pake towing Sampai kesian tuh liat orang-orang tuh di jalan tuh Gara-gara pake towing Nurunin di tempat yang lagi Sibuk seperti ini, kesian tuh Maaf ya, maaf Maaf pak, maaf Ngerepotin aja, ngerepotin Pake towing tuh Pake towing ke tempat yang padat seperti ini Maaf, 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 maaf Maaf, kopling balap, jadi keliatannya kasar gitu Kopling balap Tau-tau apa aja, di towing, gak bisa jalan sendiri Kopling balap Itu tau gak, nyusahin orang-orang tadi nurunin dari towing itu Untung saya udah minta maaf ke orang-orang itu semua Nah, coba liat footage, minta maaf ya Ada tadi, ada ya? Ada, maaf, maaf Kita liat ya Jadi begitu kita masuk Itu langsung bau bensin Bau banget bensin disini Ini Ini kopling Beratnya minta ampun Berat sekali ini kopling Itu mungkin alasan dia Takut dia encok bawa kesini Kalo gak di towing Stir oke lah ada power steeringnya AC Asalnya gak dingin sama sekali ya Cuman anginnya aja ini Gak ada dinginnya sama sekali Ya, mesin oke lah garang Dia 4G63 Turbo Ih, berebet Berebet ya Bensinnya habis dong Habis ya bensinnya Ini bukan habis Kalo E-nya segitu Ini malah ngutang kayaknya Bensinnya liat ya Masa segitu Jauh banget jatohnya Abis nanti Ini beberapa udah dipasang Ini cakep banget nih velg FF01 Tapi Gak semua mobil Emang cocok pake ini Ini terlalu modern Buat Eterna 590 nya tuh kurang Karena bener-bener velg yang Modern Jadi buat mobil-mobil yang lebih baru Lebih cocoknya Apalagi yang FF01 ini Ada yang model seperti ini Ini pas banget Kalo buat mobil-mobil keluaran paling baru Tapi kalo buat Eterna Kebanting Eterna nya Karena velgnya terlalu modern Mobilnya tuh 90s 5-nya Nah ini Ini 5-nya 90s banget ini Apalagi warnanya warna-warna agak Ke arah bronze gitu ya Ini kayaknya pas banget vibe-nya sama si Eterna ini Nah yang disebelah kanan depan Ini juga keren juga sih Ini Ini gak 90s banget gitu ya Tapi masih masuk ke mobilnya Warnanya juga matching Menarik Coba kita lihat lagi Tadi mana yang belum gue coba tuh ya Satu lagi yang belum dicoba yang mana Oh iya Coba lihat Tapi kalo hitam sih pasti jatuhnya Gelap ya Gak bagus ya kalo hitam ya Kurang Oke pilihannya antara dua Kita lihat dulu Abel Bel Lebih suka yang kiri depan apa kanan depan Sini Rian Rian Abel pilih yang kanan depan ini Lebih suka yang kiri depan apa kanan depan Oke Rian pilih kiri depan Eh Ki Anak buah nyawa mobil kita panggilin aja Coba lihat Ki Lebih suka yang kiri depan apa kanan depan buat Eterna Yang kayak gitu warnanya Yang kayak gitu warnanya Saya suka yang ini Artinya dua lawan dua Dua-duanya bagus sih Ini nuansanya lebih modern Itu nuansanya lebih 90s Lo kemana ref Kalo konsepnya direstorasi Artinya peremajaan Jadi gue pilih yang kanan Kanan depan Jadi jangan aintis nanti sama Jadi dua-dua Abel pilih kanan depan Refik kanan depan Eki sama Rian Kiri depan dan kiri depan Aku, aku, aku Kalian tidak berguna semua Tetep aja Jadi saya juga yang mesti tentuin Aduh Bagus semua sih Di Terima kasih eh ini dah kiri depan ya kita pakai HSR Minas alasannya yang kanan itu bagus saya lebih suka modelnya cuman nuansa 90s nya tuh pas banget di mobil ini warnanya juga pas bentuknya tuh pas untuk mobil yang sporty 90s seperti ini lebih vibe nya tuh lebih senada dengan mobilnya oke HSR Minas selamat menikmati sudah kelar kepasang semuanya nih HSR Minas ini tuh punya nyawa mobil aja masih belum dipasang ini udah semua empatnya pasang itulah bedanya mana brand ambasador mana bukan brand ambasador brand ambasador diduluin dipasang kita nih nggak dipasang-pasang nanti bisa buka puasa di jalan nih tau nggak kenapa saya duit apa? saya dateng duluan disini ah mobil towing dateng duluan? nggak nggak ada buktinya di video saya dateng duluan om mobil dateng dari belakangan plus nurunin dari towing nya juga tadi bikin kekacauan disini makanya saya udah selesai selesai duluan semuanya eh eh ini dong please dong please dong apaan? ini pengen gemes banget kopek-kopeknya atu-atu ini enak banget oke ini bagus ini kan jelek ini bagus enak banget tuh nggak di kopek-kopeknya kulit kering kulit kering ada siap di kopek-kopeknya buat yang mau lihat nanti mobilnya Om Mobi jadi seperti apa nanti bisa tonton di channelnya Om Mobi oke om saya jalan dulu ya eh kok curang apa sih? selamat berjuang saya mau menikmati aset dingin kenapa nggak belakangnya tadi? mau buka puasa nggak cocok begini dadah bagus belakangnya tuh pake yang tadi bye bye Aldi thank you di oke heran kasih tau yang bener nggak mau hehehe hehehe Om Mobi belum selesai permisi permisi ini apa sih motret-motretin terus dadah yaa yaa yuk yuk hehehe 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 oke velg udah keren saya sih bayangin nanti kalo misalnya udah di restorasi semua mobilnya tuh langsung pas banget ketemu velg ini langsung keren semuanya dan hsr saya nggak ragukan lagi kualitasnya kuat sekali pasti konstruksinya dan modelnya juga model original keren dan ada 90s vibe nya itu loh oke sekarang mobil ini bakal keren setelah nanti di restorasi tapi seperti saya bilang restorasinya masih menunggu dulu nih Eterna Challenge bakal jalan atau nggak kalo Eterna Challenge jalan ya kita tunggu Eterna Challenge berlangsung kalo nggak jalan artinya bisa langsung kita itu bisa langsung kita eksekusi untuk restorasinya oke jadi begitu saja seneng banget Eterna dapet sepatu baru jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika anda belum subscribe juga ke channel Om Mobi Motomobi dan HSR Wheel juga follow instagram saya at fitra.eri dan untuk keterangan lebih lanjut tentang HSR Wheel anda bisa follow instagram mereka di sini juga terima kasih banyak anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye